Meski diduga terlibat pihak kampus menyangkal tudingan terkait TPPO berkedok varian job, pihak universitas menyangkal bekerja sama penyelenggara untuk memberangkatkan mahasiswanya. Sementara itu pihak kepolisian daerah Sulawesi Selatan telah membentuk tim untuk menyelidiki dugaan tindak pidana perdagangan orang. Namun belum ada satupun kampus yang melapor sebagai korban. Kampus Universitas Pajar Makassar Sulawesi Selatan diduga masuk dalam daftar perguruan tinggi yang diduga terlibat. Meski diduga terlibat karena salah satu mahasiswanya ikut serta dalam program magang perian job di Jerman, pihak kampus tetap menyangkal. Bukan kami yang bikin rekrutmen nyamukkan. Mereka mendaftar, kemudian dinyatakan lolos, kemudian mengurus dokumen administrasi segala macam dan berangkat. Berarti ada tim yang datang ke kampus untuk melakukan sosialisasi? Ada, jadi ada tim dari penyelenggara datang ke kampus kami melakukan sosialisasi. Ini rencananya berapa lama mahasiswanya di sana? Mahasiswanya di sana itu selama satu semester, jadi perhitungan kami itu kurang lebih 4 bulan. Berarti mahasiswanya sudah ada di sana? Sudah pulang. Sudah pulang. Sudah pulang. Saya sampaikan kalau memang ada yang merasa menjadi korban, silakan lapor. Kita juga sudah dapat informasi, tetapi sampai dengan saat ini belum ada yang melapor secara resmi. Tentu saya dapat informasi dari Baris Krim bahwa sebenarnya di sana sudah ada yang ditangani. Tentu kepada jajaran Krimum maupun Pak Kapolres Tabes, saya juga sudah perintahkan lakukan penyelidikan. Kalau memang ketemu buktinya, kita akan proses lanjut.